Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 nih pakai cerita dirampok nggak jalan ayo udah pengen beli rumah nih udah kebeli itu rumah itu rumah sengketa ayo nggak bisa kemudian kita ambil kita punya hidup ini enteng pemirsa enteng enteng asal apa asal kita dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kemudian kita dulu belajar delapan prinsip menjadi pengusaha ternyata diantara prinsip itu adalah fagfir lana kita minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian prinsip yang berikutnya apa wakinah ada benar jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri terutama nanti susah di hari akhir susah di alam kubur susah dipada masyar susah diomol hisab itu yang kita pentingnya insyaallah pemirsa hidup enteng pada lagi susah daripada banyak persoalan hidup minta ampun nama Allah minta ampun kalau itu sudah diampuni nama Allah terang lagi hidup utang bakalan lunas bini bakalan kembali ke pangkuan kita anak yang tadi ngelawan melulu sama kita Bagaimana nggak ngelawan anak kita mempani nama harta haram lulu nih anak waduh jadi musuh kita ente pikir karena salah ngedidik bukan karena salah ngasih makan bisa juga anak jadi ngelawan ente punya tetangga nggak ada yang bayang mente bagaimana ngambung bayang temo tetangganya itu juga pernah kenal tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah bikin kemudian semua berbalik lagi anak kemudian dia dekat sama kita bini balik ke kita pekerjaan dapat lagi proyek kemudian jalan lagi utang lunas lagi dan semuanya apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jala kita minta ampun lalu ampunan itu diberi ternyata tidak semua orang diberikan hak diberikan kesempatan untuk memohon ampun pada Allah mau lihat buktinya kita terus di segmen yang berikutnya mudah-mudahan kita mohon ampun pada Allah dari semua dosa-dosa kita termasuk dosa kesiangan sholat subuh kita ketinggalan sholat berjamaah kita nggak ngerjain sholat-sholat sunnah kita pelit bersedekah bersedekah selalu yang recehkan kita punya impian tinggi tapi sama sholat kita nggak mau kita punya impian tinggi tapi sama orang tua kita bangor kita punya impian tinggi tapi kita kempit artah haram kita punya impian tinggi tapi kita nggak mau dekat sama Allah yang mau cinta sama Rasulullah kita beri istighfar di pagi hari ini mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan memberikan kesempatan kita bertobat silahkan yang mau lewat Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi ke acara kita di wisata TNTV pemirsa ampunan Allah itu asli gampang demi Allah gampang kita tinggal datang ke Allah tinggal melakukan apa yang Allah suruh Allah perintah Insya Allah ampunan untuk kita dapetin dan subhanallah ya di sini tapi saya kemudian belajar gitu loh bahwa tidak semua orang kemudian dikendaki sama Allah untuk diampunin tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampunan kalau orang udah ngambil kesempatan itu lalu udah berdiri di hadapan Allah minta ampun kan Allah pasti ampunin tuh tapi persoalannya adalah siapa yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan siapa yang dikendaki untuk diminta apa meminta ampunan kepada Allah jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikendaki oleh Allah untuk meminta ampunan itu dengan bukti begini siapa orang yang membaca subhanallah ya bihamdi subhanallah il-azim 100 kali dalam satu hari Allah akan ampunin dia kayak apapun dosa dia Allah akan ampunin 100 kali subhanallah bihamdi subhanallah il-azim tapi pertanyaannya saudara siapa diantara saudara yang kemudian lolos satu hari itu membaca 100 kali tasbih tersebut belum tentu coba aja pasang tuh tulisan saya hari ini nggak boleh nggak baca subhanallah bihamdi subhanallah azim pasang tuh di apa kulkas pasang di pintu pasang di dashboard motor tapi saudara ingat-ingat besok ilai Allah udah mau direncanain baca tasbih 100 kali dia kegebaca bener tuh coba aja kalau hari ini pagi ini tidak Allah izinkan nanti saya memimpin saudara-saudara semua baca tasbih 100 kali lalu saya bilang sama saudara semua besok selasa kita ketemu lagi siapa diantara saudara yang membaca tasbih 100 kali ngacung tangan walaupun saya tidak melihat Allah melihat bener-bener Allah ampunin saudara semua belum tentu saudara sempet membaca itu tasbih siapa yang baca umul istighfar sayyidul istighfar Allah ma'anta rabbi la ilaha ilan takhalaqtani wana abduka wana ala ahdika mesta taktu astaghfiruka wa'adzibika min syarima sanaktu min galabatit day muqahri rija abu'laka bini matika alaiya wa abu'lidhunubi wakfirli fainnaulayfiridhunuba ila anta satu kali saja bahada asar maka saudara yang membaca itu dalam sepenuh hati saudara saudara akan diampuni dosanya sama Allah bahkan bukan cuman itu saudara diberi jaminan masuk satu surganya Allah asal saudara meninggalan sore itu juga sampai kapan sampai batasannya subuh ntar subuh jaminannya habis baca lagi subuh sampai asar tapi Wallah siapa yang kemudian diizinkan nama Allah istiqomah pagi dia baca surat dia baca manusia lebih banyak lupanya namanya aja udah manusia minal insi i'al insan makanul khatawan nisyon tempatnya lupa melalai coba dah pasang alarm tuh pasang tek 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 saya mau baca umul istighfar sayyidul istighfar saban sore saban pagi coba dah cerita handphone lah ketinggalan di lemari ente lupa baca itu istighfar la ilaha illallah begitu mudahnya setiap abis salat ujung nanti salat midfiduburi salat di dalam apa ujungnya salat saudara membaca kemudian ya ayatul kursi Allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum ila akhirat ayat ayat kursi itu kalau dibaca mah kita di ujung zikir kita punya salat insyaallah Allah ampunin dosa kita kalau Allah udah ampunin dosa kita Insyaallah utang lunas rumah tangga yang babak belur kemudian mawad dasa kinawarohma orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi udah diambil sama orang lain rumah udah dijual lagi udah dijual lagi udah dijual lagi udah dijual lagi eh pembelian keenam saudara dibalikin sama Allah itu kalau Allah sudah di memberikan ampunan buat saudara semua saudara yang sudah di PHK malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut lalu membangun perusahaan yang setara dan bekerjasama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara Hai tapi lagi-lagi saudara siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan tidak semua orang maka itu saudara minta Allah untuk diberikan kesempatan untuk diampuni dan meminta ampun pada Allah subhanahu ta'ala itulah surah Al-Mu'minun kemarin bertutur tentang itu diantaranya Allah memberikan kesempatan terus sama kita tapi yang dikasih kesempatan tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu akhirnya ajal keburu menjelang bagaimana Nabi Allah Nuh alaih salatu salah menyeru kepada umatnya saat itu Wah ya umatku takutlah pada Allah Allah bisa memberikan azab buat kalian semua umatnya ketawa eh Nuh orang gila kamu ya masa bangun eh bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya bagaimana mau belayarnya malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh tuh saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin Insya Allah di segmen tiga kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara biiznillah jangan izin Allah yuk kita baca seratus kali tasbih subhanallah bihamdi subhanallah azim di segmen ini munam dahan Allah izinkan semua selesai tapi lagi-lagi pemirsa ya lagi-lagi pemirsa belum tentu saudara diizinin baca seratus kali buktinya apa baru aja saya mau mimpin baca tuh orang-orang di produksi udah bilang udah habis durasi segmen ini lihat buktikan ini bukti dari Allah betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu kita kemudian tidak akan bisa baca Allah wakbarulaham saya nggak tahu apa yang terjadi segmen tiga dah saya nggak ngerti dah pokoknya kita iklan dulu aja udah nggak tahu lah pokoknya kita minta mau bimbingan aja dah ya silahkan orang yang mau lewat-lewat dah insyaallah nomor-nomoran kita dapat kesempatan eh pemirsa tuh tadi sengaja saya pinjam biar tahu jadi kalau begini nih nih tandanya tinggal dua menit ini tinggal 30 detik nah yang ini durasi habis saya udah bilang main tepada pemirsa kalau Allah nggak ngizinin ente baca istighfar nggak bakalan ente baca karena itu nggak mungkin Allah ampunin juga entennya nggak minta walaupun semua terserah Allah begitu kita tadi di segmen dua bilang yo kita baca subhanallah bihamdi subhanallah nazim seratus kali insyaallah menandang Allah ampunin eh baru mau baca nih udah nongol ini katanya durasi habis supaya kita nggak habis lagi nih segmen tiga dan jangan khawatir ini saya pegangin jadi yang tahu nih habis apakah ini sepulangin waduh Masya Allah nah yuk kita baca dulu pemirsa ya kalau gitu kita simpen aja nih surah Al-Mu'minun sepertiga yang terakhir nanti kita baca hari selasa besok Mari kita bersama-sama bertasbih dan beristighfar di pagi hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala betul-betul ngampunin kita jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja bawahan pengen jadi atasan kita enggak bersih berat-berat-beratannya bilang berat-berat ente pekerja pengen usaha tapi ente enggak bersih nih ente nyimpen zina nyimpen mabok itu jadi pengusaha makin dalam ntar terjun bebasnya jadi Mari kita sama-sama bertasbih seratus kali ya Allah pimpin ini ya Allah izinin kemudian sambung sama istighfar dan mudah-mudahan tetap tutup dengan doa saudara yang pengen jadi apa kaya dah diampuni Allah subhanahu ta'ala seratus kali pemirsa ya Mari pemirsa kita baca barang-barang subhanallah wihamdi subhanallah al-azim Alhamdulillah saya paling demen nih ayat-ayat yang bercerita tentang kunfaya kunya Allah ya bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria enggak punya anak ya pada masa tuanya kemudian Allah menerimkan malaikat mengabarkan kepada Zakaria alaihissalatu wassalam bahwa Zakaria engkau akan memiliki anak keturunan Nabi Zakaria yang seorang Nabi bertanya kepada Allah anna yakunuli gulam bagaimana caranya kami punya anak Ya Allah aku udah tua istriku juga udah tua tapi Allah bila kata alika kola kata alika Allahu yaf'alu mayasha Allah kata alika Allah yaf'alu mayasha udahlah kalau Allah udah berbuat ya begitu makanya sudah saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha lalu saudara bilang gimana caranya justru makin ente nggak tahu caranya bagaimana ya ente ke Allah ente dateng ke Allah tapi saya nggak ada modal makin ente nggak ada modal ente dateng ke Allah cuma mau dagang apa makin ente nggak tahu ente mau dagang apa dateng ke Allah Allah bisa bikin yang nggak mungkin jadi mungkin seorang office boy office boy kalau Allah udah bilang kunfaya kun dia jadi penguasa saya punya teman guru honorer di satu madrasah honorer jauh banget menjadi seorang gubernur jauh bener tapi kunfaya kuno Allah diajak menjadi wakil subhanallah eh di menjadi wakil gubernur la ilaih Allah Muhammad Rasulullah kalau udah punya mau tuh sebaliknya juga hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang ya yang sudah menjadi pengusaha bahkan jatuh Hai mari saudara lihat harusnya saudara begini nih posisinya lihat nih harusnya begini kan nah sunatullahnya nih harusnya begini nih kehidupan manusia naik terus ya atau begini deh bagaimana diagram kehidupan saudara ada yang begini nih diagramnya cuut blong cuut blong cuut blong wah ini mah iramanya bangsa jantungnya knockdown kali ini eh tau gak jantung knockdown ada gak tuh jantung knockdown ada-ada aja di sepansur diagram yang bener tuh kira-kira begini atau begini atau atau begini nih eh begini diagram nih kalau di diagramnya begini ini namanya udah mati tuh ya kan kalau di di rumah sakit nggak lah ya hidup orang pasti ada gininya tuh pasti begini hidup orang nih cuman jangan keseringan ya ini-ini di diagram paling bagus nih set ini atau begini boleh nih begini lihatin lihatin diagramnya tuh naik dong sampai sini jatuh tum tapi naiknya dua lantai deh tuh dua lantai deh ini di sini nih posisi nah dia turun dia dari bawah nih naik sini sampai sini aja taruh dari sini misalkan 2000 nah ini 2001 masa perjuangan ini 2002 sampai 2003 kemudian Allah menguji dia jatuh dang disini misalkan periode 2004 2005 ya ini 2005 masih di bawah tapi dia naik lagi sampai kemudian 2006 2006 dia balik lagi semuanya aset semua balik pulang rumah pulang yang digadir pulang mobil baru dia tambah naik lagi sepulang saat itu 2007 misalkan saat takdir Allah nih takdir Allah saat jatuh tapi belum sampai sini begini lagi naik begini lagi terus begini saat nah ini yang cakep ini begini cakep ini disebut dengan kehidupan ada naik ada ada turun yang kacau kalau begini bos hidup Nt nih saat cibru 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 makin disini makin disini makin disini masuk sel tiga mungkin mati ya Allah salam adek adek jangan bilang gak adek adek begini yang belum sempat dia bertobat udah tau hidupnya susah dijagain gak mau, turun lagi dijarin, turun lagi maaf ya bos hujan turun, kita tadangin, makin berat ya makin berat, makin berat makin berat aja, hancur deh nah kalau dosanya tuh ya bangsa dosa-dosa kecil masih bisa dijagain tapi kalau bangsa dosanya dosa besar ini gak bisa dijagain jadi pengusaha mesti siap-siap juga hidup bersih sebab kalau masih jadi pekerja hidup ente gak bersih bagaimana lagi nanti menjadi pengusaha kalau saya bilang kemarin kalau jadi pekerja utang, bangsanya enam tujuh juta, ya gak enam puluh tujuh puluh juta, seratus dua ratus juta lah begitu ente jadi pengusaha utang ente semilir, dua milir masya Allah hari ini kita belajar deh, apa aja sih yang sudah menghalangi risiko saudara semua keliatannya saya batik, ini bagus ya besok saya seminggu pakai ini aja dah lagi demen nih batiknya keren batik gak perlu mahal saudara asal tau mah nyarinya dimana jangan laganya nyari di mal coba dong, belusuk-belusuk pasar-pasar bengkok pasar-pasar bangsa di klewer ya gak? kalau di Jakarta, cedok nabang, wah itu asik murah ini murah harganya murah mudah-mudahan pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah yang mahal-mah buat setelah kaya duitnya dah ya, sampai ketemu nanti di segmen yang kedua ya, jangan kemana-mana tetap bersama esok masuk di acara Wisata TN TV baik saudara-saudara yang diramati Allah ada lagi diagram kehidupan orang yang seperti ini ya dia muter-muter aja disini gitu gak bisa keluar-keluar hidupnya mau gini aja pusang-pusing gak keruan ada lagi orang yang hidup diagramnya seperti ini sana mentok sini mentok sana mentok sini mentok sana mentok sini mentok semuanya mentok gak keluar-keluar dari kuadran yang namanya kesulitan sebaik-baiknya kehidupan orang beriman adalah ketika di atas dia bersyukur ketika di bawah dia bersabar ketika di atas dia juga bersabar ketika di bawah dia juga bersyukur emang ada ustad orang yang ketika di atas sabar eh bos kalau ente punya duit ya 2M tapi ente gak ada sabarnya ini satu jam itu langsung 1 miliar gimana caranya orang punya duit 2 miliar tapi dia gak ada sabarnya tiba-tiba dia satu jam punya duit tinggal 1M gimana ceritanya dia terbang ke Singapura terbang ke Singapura dia main judi dia bawa duit 2M dia pikir masa iya habis duit 2M kan dihajar sama dia gocap nih sam dapet gope 2M dikurang gocap 1,950 tapi malah dapet 500 berarti 50 4 jadi 2,450 makin ragus dia ditiban lagi sama dia nih 50 tinggal 2,4 50 dapet lagi gope sini jadi 2,9 wah makin keren nih dicoba jajal taruh 900 900 ditaruh 2,9 kurang 9 0,2 2,9 tapi yang 9 ini yang 900 ini menang deh jadi 9M disini berapa ya 11M eh begitu dia 11M dia taruh semuanya geser dia semua serat subhanallah pada saat itu ancur atau apalagi kalau dia punya duit kagak ada sabarnya dia beli mobil dia taruh beli mobil yang harganya 9,9990 juta ada loh mobil yang ngeledek banget sama kita mobil ngeledek namanya nih ada yang harganya tau gak 998 juta kita bawa 1M dipulangin 2 juta Masya Allah tapi memang ya kehidupan ini kalau ente gak bersyukur gak beriman kayak di ledek bener gak percaya saya kadang-kadang gini ya maaf ya saudara ya karyawan pabrik ya dia nabung kan tuh ya dia nabung nih dari mulai bulan syawal bulan syawal sampai ketemu Ramadan lagi kan eh begitu tanggal 1 menjelang tanggal 1 syawal kan dia kemal tuh coba lihat duit tabungan dia yang 1 tahun begitu keluar dari mal jadi 2 kantong 2 kantong plastik doang nih nih gak ada harga betapa gak ada harganya duit kalau gak dipakai buat ibadah ya duit segitu dong begitu dipakai lecek, lecet, robek, rusak kusam, kucel, kusu kusu apa itu? lusu ya mesti ada syukurnya mesti ada sabarnya mesti ada syukurnya mesti ada sabarnya baik pada saat dia naik mumpul pada saat dia dia turun kalau kehidupan saudara udah mulai ada tanda-tanda seperti ini saat-saat saat-saat turun turun, turun, turun malah ngecebrembep nah kalau bisa begitu disini nih nanti disini nih nanti megang warisan nih tahun 2005 nanti megang warisan 100 juta tapi begitu dipakai jatuh 50 juta pakai lagi jatuh lagi 0 mustinya disini ente tobat ada apa tuh ada apa tuh apa yang menghalangi rizki ente gerak ente langkah ente usaha ente apa tuh cek cek disini cek 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 jangan nanti gak di cek kalau gak di cek ente malah talak malah bilang modalin aneh lagi bang haji modalin aneh lagi ceng haji modalin aneh lagi ceng haji dimodalin 5 orang akhirnya malah minus 50 di tahun ini minus 100 juta minus 200 juta minus terlalu dalam nanti kedaleman jadi begitu ente mulai mulai minum obat kira-kira begitu mulai minum obat badan rasanya udah gergak-gergak mulai minum vitamin kira-kira begitu kalau hidup-hidup di dunianya nah hidup ente begitu ente punya gaji gak punya apa-apa kok kayak kayak gak punya apa-apa tetep ngontrak giliran beli beli satu set home theater ya elah maling gak payah perasaan sekali belum nyetel udah hilang ya Allah tuh maling ampun besok dia beli lagi dia pasang maaf ya maling habis ini udah sebulan kalau ada tanda-tanda begitu mulai ente mikir ada apa nih oh begitu ente tengok ada apa ada sesuatu yang mukul ente cuman ente gak sadar lagi digiliran lagi enggak cuman kita gak sadar sana mentok sini mentok gak bisa keluar keluar turun naik jatuhnya juga dalam naik jatuh tambah dalam lagi mesti mikir ada apa mesti mikir ada apa coba ya saudara ya hari ini saya barangkali tidak habisin sekarang nih penghalang riski buat masalah apa saya cuma ngajak ente berpikir ada apa ente sejatinya 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 nih kalau ente bener mah ya pakaian ente halal celana ente halal sepatu ente halal kos kaki ente halal ha daleman ente semua halal ente doa aja di rumah bismillah ya rob saya pengen usaha cuman yang jadi masalah usaha apa ya saya gak tau ente keluar aja dah keluar bismillah di pintu itu yang nama rezeki bakalan dateng aslinya begitu kenapa ente yang udah bawa rezeki lalu duit jadi pada hilang mikir 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 lah gimana coba dah kita coba lihat ya ada gak waktu buat kita ngomongin penghalang riski yang paling besar itu apa misalnya dalam hati Allah sebenarnya semua dosa tuh banyak banget ya asli dosa tuh banyak banget cuman kalo boleh diurai gitu kalo boleh diurai ada dua nih bentuk kesalahan kita ya dosa sama Allah dosa sama manusia kita gak ngomongin yang sama alam deh kita coba ngomongin yang sama Allah sama manusia alam juga sebenernya wajib ditaro kali ya sama alam alam tuh jangan bilang agak murka bakalan murka juga gitu tapi coba kita fokusin dosa sama Allah tuh bagaimana ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib sama dari yang sunnah selama ente jalanin usaha ente yang wajibnya bagaimana sunnahnya seperti apa kalo emang ente mau masuk ke kuadran pengusaha gitu ke ente jadi pekerja seperti apa yang wajibnya seperti apa yang sunnahnya saya harus katakan kepada saudara semua jika saudara semua seorang pekerja berantakan yang wajibnya berantakan yang sunnahnya kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha kubur dalam-dalam gue kasih tau loh pada di kantong saya nih banyak banget konselingan orang-orang yang kemudian jatuh toh 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 gak bisa dibangun lagi penyebabnya ini dia gagal dengan usin yang wajib main sunnah kalau ente mau jadi pengusaha mumpung masih jadi pekerja coba benahin dulu wajibnya benahin dulu sunnahnya paksain diri pagi-pagi ente sholat duha paksain diri paksain diri bagaimana ustad makin ente ngomong bagaimana udah jadi itu aja terus satu hari saya datang nih ke salah satu mal besar yang jualan perabotan-perabotan segala rupa setengah lima nih jam tanya-tanya sama dia kang udah sholat asar ya teh tuh lah ustad selama saya kerja disini saya gak bisa sholat asar tepat waktu udah saya bilang ente tuh ya makin ente bilang gak bisa makin ente terpenjara tapi ustad enggak lah ini Indonesia lah asal lu ngomong baik-baik masa iya gak dapet izin pak boleh gak saya sholat tepat waktu maka mungkin dia bilang gak boleh kecuali kecuali memang ya apa ya ya emang ada juga sih barangkali ya saya pernah denger kok satu rumah sakit ya ini kok saya buka rame nih pengen sih saya buka aja tuh nama rumah sakitnya tuh ada rumah sakit saya kebetulan itu ya nganterin temen apa nengokin temen begitu ngeliat saya tuh aduh perawat-perawat pada nangis pada ustad kan biasanya kan orang nangis tuh pada utang ya saya banyak ini enggak ustad saya punya dosa ustad banyak dosa apa ya kenapa kenapa ustad bisa gak ngomongnya dilip ngomongnya dilip tarongan pari curiga loh kita ngomong dilip disini ada kameranya ustad eh salah lu dilip lebih banyak lagi kameranya ada dua tuh kamera dilip apa udah ngomong aja apa ustad disini gak boleh pake jilbab ustad lihat tuh temen-temen satu rumah sakit nih mana yang pake jilbab tuh santoso gak pake jilbab emang dia melaki loh ustad disini gak boleh pake jilbab ustad coba ustad saya dibawa tuh ke bawah saya dibawa pemirsa pemirsa ke bawah ke parkiran lalu saya melihat pemandangan perawat-perawat turun dari motor dia pada atau dianterin dari motornya kemudian dicopot jilbabnya dia ganti sama seragam ya Allah sampai segitunya ya kalo emang udah kayak gitu tuh lebih afdolnya keluar keluar afdol keluar kenapa ngapain kita sama manusia jadi kita nurut sama Allah jadi kita gagal nurut ah manusia takut jangan takut sama mereka tapi takutlah sama aku tapi rata-rata di Indonesia insyaallah insyaallah saya sering kok lihat orang-orang yang nasrani kristiani buddha hindu jadi pimpinan tapi malah dia bilang eh sholat udah waktunya sholat banyak banyak oke ini dulu ya nanti kita sambung lagi besok erbo besok apa erbo ya besok erbo kita sambung lagi baru sampai sama Allah ya untuk menjadi seorang pengusaha perhatiin dulu urusan ente sama Allah bagaimana ceritanya sebab kalau sebelum aja jadi pengusaha ente pada urusan nama Allah udah ribet nanti Allah bikin ribet perusahaan ente semua bahaya 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 kita doa dulu ya menana Allah ampunin kita semua bismillahirrahmanirrahim ya Allah udah berapa hebat nih kami ngaji tentang pengusaha dan berapa hebat juga kami mengaji tentang Quranmu tentang sunnahmu tentang perintahmu perintah rasulmu jadi insya dan pemirsa semua ya Allah ngambil manfaat ngambil berkah juga buat tv-nya dan semua kerukurnya ya Allah angkat rajat kami semua engkau tutup pintu neraka engkau buka pintu surgamu dan engkau bimbing kami untuk ketemu rizki yang halal yang barat yang banyak ya Allah yang bisa memberakatkan kami semua dan orang-orang yang bisa membuat kami bisa punya rumah bisa punya mobil bisa punya kemudian uang dengan cara-cara yang halal yang kau rizai yang kau suka wa sallallahu ala siddhin muhammad wa ala alih walhamdulillah ya Rabbil Alamin walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati